Beberapa waktu lalu beredar rekaman video viral pengroyokan sejumlah remaja terhadap 3 orang remaja lainnya di Banyuwangi. Akibat pengroyokan itu, 2 remaja korban pengroyokan harus dilarikan ke rumah sakit. Tidak butuh waktu lama bagi petugas Polresta Banyuwangi, beringkus kelompok pemuda yang diduga sebagai pelaku penganyayaan terhadap 3 orang remaja. Mereka adalah DA 20 tahun, RNA 19 tahun, DMH 18 tahun, AMP 19 tahun, ZAF 19 tahun, ZHY 17 tahun, warga Kelurahan Temeng Gunungan, dan FSN 18 tahun, serta MA 15 tahun, warga Singo Turunan. Dari ke-8 orang tersangka ini, 4 diantara mereka masih berstatus pelajar dan 2 lainnya berusia di bawah umur. Oleh karena itu, mereka harus menjalani proses wajib lapor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, selalu tersangka dijerat dengan pasal 170.1 dan 2 ke-1 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Bahwa betul mereka adalah pelaku yang melakukan kekerasan kepada 3 orang korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.